Anies, maju, aduk, 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 aduk. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat usai pencoposan Rabu 14 Februari, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengunjungi markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat. Pasel tersebut datang ke markas untuk ikut memantau hasil hitung cepat atau quick count bersama Timnas Amin dan para pendukung. Anies beserta Muhammad pun menyampaikan pendapatnya mengenai penghitungan cepat ini. Potensi kecurangan kan, antara lain, antara DPT dan jumlah yang dicoblos, angka-angka yang tertulis, dan rekaputilasi yang tertulis. Wakil Kapten Timnas Amin, Thomas Lembong, yang juga berada di markas Timnas Amin saat kawal Quick Count, menyampaikan dirinya masih optimistis dan meminta pendukung untuk tidak terpengaruh oleh survei karena proses masih panjang. Itu kan akan bergerak terus. Sangat positif. Kami optimis akan masuk putaran kedua. Sangat optimis. Jadi sekali lagi, ini fenomena yang juga dilihat di banyak negara, angka-angka awal, itu kan akan bergerak terus. Bahkan mungkin selama berhari-hari. Berhari-hari ini akan bergerak terus. Jadi, kita semua harus sabar, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Berdasarkan hitung cepat pemilu 2024 dari lembaga survei indikator hingga malam pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Amin berada di urutan kedua dengan jumlah 25,62 persen. Sedangkan paslo nomor urut dua di posisi pertama dengan suara sebanyak 57,87 persen dan paslo nomor urut tiga di posisi akhir dengan total suara sementara 16,51 persen. Dari Jakarta, Satian Kahar Viana, Muhammad Ram dan Kantor Berita Antara mewartakan.